Hai teman-teman ketemu lagi dengan aku Ragil Murti di video ini aku mau bikin ide jualan yang laris banget bahannya simpel cara buatnya gampang banget sebelum lanjut video buat teman-teman yang baru mampir silahkan like comment subscribe dulu ya terima kasih siapkan bahan disini ada 150 gram tepung tarigu ada 50 gram tepung tapioca 3 batang daun bawang yang udah aku iris 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh garam dan kaldu bubuk 3 siung bawang putih yang udah dihalusin dan air secukupnya untuk semua bahannya udah aku tulis di kolom deskripsi ya pertama kita siapkan wadah kemudian untuk semua bahannya aku campurkan jadi satu seperti ini untuk daun bawangnya aku pakai sedikit aja dan nanti sisanya aku pakai untuk bikin kuah kemudian untuk semua bahannya aku campurkan dengan air sedikit demi sedikit ya lalu aduk hingga tercampur rata kalau adonan masih kering kita tambahkan air sampai menemukan tekstur yang agak lembek nah untuk adonannya seperti ini ya temen-temen nggak terlalu kering dan juga nggak terlalu encer kalau udah kita siapkan gelit pangsit dan air secukupnya ambil satu lembar gelit pangsit kemudian untuk pinggirannya aku basahi pakai air seperti ini kalau udah kita tambahkan adonan tepung di tengahnya sekitar satu sendok teh kayak gini ya temen-temen lalu kita lipat segitiga seperti ini pinggirannya kita tekan-tekan sampai merekat kemudian untuk bagian sisi kanan kirinya ini kita lipat lagi seperti ini kemudian lem menggunakan air nah hasilnya seperti ini ya temen-temen lakukan hingga semuanya selesai meskipun adonannya tanpa daging tapi misalnya bakalan enak banget dan yang pasti ini lebih ekonomis dan aku ingetin lagi ya buat temen-temen yang baru mampir silahkan like comment dan subscribe dulu agar aku lebih semangat lagi upload video terbaru lainnya Terima kasih Nah untuk cara melipatnya temen-temen bisa simak di video aku seperti ini ya Nah ini pangsitnya udah aku selesai lipat kemudian aku rebus ini sebelumnya aku udah panasin air terlebih dahulu kita masukkan satu persatu seperti ini tapi jangan terlalu yang crowded kalau udah matang kita angkat kemudian kita masukkan ke dalam wadah kalau untuk jualan temen-temen bisa pakai gelas cup kayak gini atau pakai sterofoam disini aku pakai gelas untuk satu gelasnya aku isi dua seperti ini lanjut kita bikin kuah untuk bahannya simpel banget disini aku pakai bawang putih gencur cabai rawit dan cabai keriting atau cabai merah besar untuk percabainya temen-temen bisa disesuaikan sama selera ya kalau temen-temen suka pedas boleh ditambahin untuk semua bahannya aku haluskan tambahkan sedikit minyak supaya nanti lebih cepat halus nah kalau udah halus kayak gini kita masak panaskan teflon kemudian masukkan bumbu halus kita masak sampai bumbunya bener-bener tanak dan kalau udah tanak kita masukkan air kemudian aduk rata lalu tambahkan garam tambahkan gula pasir dan tambahkan kaldu bubuk aduk kembali sampai tercampur rata lalu tunggu hingga mendidih setelah mendidih masukkan kocokan telur kalau telurnya dimasukkan gini kita buru-buru aduk supaya telurnya tercampur rata dan yang terakhir kita masukkan sisa daun bawang aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan jangan lupa tes rasa bila ada yang kurang tambahkan sesuai selera nah ini dia kuah wontonnya udah mateng udah enak rasanya kemudian matikan api kompor lalu siramkan ke wonton yang udah kita siapkan di awal dan ini dia pangsit rebusnya udah jadi ini enak banget kuahnya seger oke teman-teman terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat ya jika kalian suka resep ini silahkan share ke media sosial kalian terima kasih bye 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 bye